Saudara-saudara klasi dan Tuhan, saya sangat bersyukur ya. Mungkin ini yang pertama kali ya saya kotbah di sini. Dan kiranya apa yang akan kita bahas mendatangkan satu berkat bagi saudari-saudari semua. Dengan judul Pelihara Hati dan Pikiranmu, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan sebuah firman Tuhan untuk saling membangun dan saling menasehati. Pelihara lah hati dan pikiranmu, saudara. Terkasih dalam Tuhan, banyak sekali orang yang suka memelihara. Ya mungkin tanaman bunga yang saat ini sangat begitu marak ya. Karena mungkin mereka sulit mengeluarkan uang ya. Karena banyak uang dan mereka membeli tanaman bunga yang begitu cukup mahal. ya sekarang ini meningkat. Dan mungkin ada orang-orang juga suka memelihara buah-buahan. Karena hasilnya akan bisa dinikmati. Dan kalau menanam sendiri, mungkin kenikmatannya lebih dari kita membeli ya. Dan juga mungkin binatang ya, peliharaan. Dan hal itulah yang menjadi kesukaan mereka. Seperti ya, kalau kita lihat penatu Ayub ya, yang di Bandung. Hobi ya, dengan burung. Beliau sangat telaten untuk mengurus burung-burung yang dipeliharanya. Karena setiap hari harus memberi santapan makanan yang disukai oleh burung. Maka ya, harus sering pergi ke pasar burung ya. Membeli ulat, serangga, atau biji-bijian ya, untuk mencukupi makanannya. Dan yang menjadikan sehat ya, bagi burung itu. Tapi biasanya sambil jalan, begitu sibuk juga ya, untuk melihat burung-burung yang berkicau di sana. Nah, sehingga waktunya lama di sana ya. Tak terasa mungkin bisa satu jam lebih ya. Tak terasa. Namun, pada saat pulang, mungkin istri yang di rumah akan bertanya kemana ya. Begitu lama untuk beli makanan untuk burung saja. Ini satu hal yang karena hobi ya. Bukan hanya suka. Kalau suka itu hanya ya suka saja sepintas. Ada, tidak ada, gak apa-apa. Namun kalau sudah hobi, walaupun burung itu begitu mahal. Namun kalau dirasakan akan menjadi bakalan yang baik ya, penatua Ayub itu bisa. Karena ya sudah begitu lama untuk memelihar burung itu, ya tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dan selain itu, beliau masih melatih vokal. Dengan siutan yang khas ya, karena sudah banyak belajar dan mendengar kicauan beraneka burung. Maka tak heran di rumah penatua Ayub itu, begitu banyak terpajang piala-piala kejuaraan yang didapatkan dari perlombaan burung berkicau. Saudara, keberhasilan tersebut untuk memelihara burung yang unggulan bukan hal yang mudah, tetapi perlu adanya tekat dan usaha yang sungguh-sungguh. Karena waktu yang diputukan harus ya cukup lama. Namun karena hobi, merasa adalah sukacita ya dalam hatinya. Dan kita sebagai umat Tuhan pada saat ini, kalau kita menyimak ya judul kotbah hari ini adalah mencakup perjalanan sepanjang hidup kita di dunia ini. Maka sepatutnya kita bisa perhatikan dengan seksama keadaan hati dan pikiran kita yang Tuhan telah karuniakan kita sejak kita lahir dalam dunia ini. Dan sesungguhnya semuanya berada dan berkarya dalam tubuh kita ini. Yang penting yang dipertanyakan, apakah kita mampu memelihara dengan bijaksana karena semuanya semata-mata hanya bergantung bagaimana kita bisa mengarahkannya? Kita sendiri bertanggung jawab mengarahkan pada hal-hal yang baik, yang kudus, niscaya, tidak hanya jadi berkat bagi hidup kita sendiri, namun bagi banyak orang. Ya, maka usahakanlah dengan sungguh-sungguh supaya hati kita condong pada firman Tuhan, ajaran Tuhan, dan kalau kita membaca ya, kita baca yang pertama Amsal 4 ayat ke 23. Amsal 4 ayat 23. Ini Nas yang sering kita ya baca. Namun, kalau kita mendalami untuk berenungkan, banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan. Amsal 4 ayat kemampuan. Amsal 4 ayat kemampuan. Amsal 4 ayat kemampuan. Amsal 4 ayat kemampuan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ini Nas yang banyak kita baca, namun adakah kita memperhatikan untuk senantiasa mewaspadai bagaimana keadaan hati kita. Karena di situ akan terpancar kalau kita memperhatikannya dan bisa mengelolaknya, kita akan memancarkan hati, kita akan memancarkan suatu terang bagi kehidupan kita. Penulis Amsalin Nuh menggambarkan bahwa hati berada, yang berada dalam tubuh kita ini seperti perangkat yang mudah rusak atau pecah. Kita harus hati-hati saat menggunakannya, karena kalau pecah, tidak bisa lagi dipergunakan. Kalau rusak, sulit untuk memperbaikinya. Dan seperti juga, kita lihat bayi atau balita yang harus kita perhatikan, ya, sesuai dengan telaten, dengan baik, supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk bagi kehidupan kita. Satu pengalaman, ya, ketika kita, ya, suami, istri saya melahirkan Ling-ling, ya, anak yang pertama. Saya menjaganya pada saat mungkin tiga atau empat tahun. diranjang itu, biasa, main, berdiri, apa, eh, tahu-tahu, jatuh ke bawah, dan ininya sobek. Tukup banyak meluarkan darah. Pada saat itu, kita pun tidak tahu bagaimana, apa yang harus kita perbuat. Kita pergi ke rumah sakit, ya, kewanjati. Di sana pun, karena saya jarang, ya, ke rumah sakit. Kita hanya lihat, nanya-nanya, dan setelah itu, Ling-ling itu, ya, anak saya itu, karena masih kecil, dibopong sama susar atau dokter masuk dalam kamar. Dan saya tidak boleh masuk, ya, untuk menjaganya. Yang saya tahu, Ling-ling itu diikat, ya, karena mungkin berontak, diikat dengan, ya, melakukan jahitan, ya. Jahitan di sini cukup panjang, ya. Dan begitu mendengar tangisan, ya, teh. Wah, menjerit-jerit. Ya, kami tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Hanya sedih. Hanya khawatir, ya. Dan setelah selesai, keluar, ya, disuruh datang lagi kembali, seberapa hari, lima hari, atau berapa, kembali, dan setelah datang ke sana, ada dokter yang memeriksa, yang mungkin berbeda, ya. Wah, kenapa ini jahitannya begitu kasar? Wah, saya kira, karena kita tidak tahu dokter mana yang baik, ya, untuk menangani, begitu kasar, sebenarnya. Ya, gimana lah, sudah terjadi. Dan saat ini pun, ling-ling itu ada garis, ya, di sini. Sebagai tanda, ya. ini satu hal yang mungkin sepele, ya. Hanya tidak menuhapikan sedenak saja, sudah jatuh, gitu. Dan hal itu telah menjadi satu mungkin kenangan yang pahit, ya, bagi saya. Dan kalau kita, ya, menyadari bahwa hati kita pun sama seperti bayi, ya, harus menjaganya dengan sungguh-sungguh, dengan telat, kan. Jangan kita mengabaikan, jangan kita mungkin lupa, ya. Ataupun tidak dengan sungguh-sungguh mengurusnya. Jadi, kita harus sadar, ya. Hati kita itu liar adanya. Maka, kita harus jeli untuk mengekang seperti, ya, mungkin seperti kuda, ya. hati kita liar bisa mengarah ke mana saja. Berpikir sesuatu yang mungkin tidak baik. Sesuatu yang hal yang akan mendatangkan satu ketidakbaikan dari hidup kita. Supaya kita bisa mengarahkan, ya. Harus terus mewaspadai. Jangan lengah. Dan segera arahkan bila langkahnya keliru, ya, kuda itu karena ditutup mungkin harus jalan lurus, ya. Kalau dipudu buka itu akan liar. Dan kalau dibiarkan akan tersesat dan tidak akan sampai pada tujuan yang diharapkan. Saudara, ini kenyataannya bahwa kau kuda itu dibiarkan lari dan tidak ada kekang ia akan lari dan tidak akan sampai pada tujuannya karena ia liar. Saudara, kalau kita ya, bisa senantiasa menjaga kehidupan hati kita ataupun hati kita, ya. Kita harapkan kita mendapatkan satu faedah dan berkat dari Tuhan. Kalau sangat tragisnya bila masa depan hidup kita yang terang jadi suram mengharapkan damai sejahtera jadi sirna. Padahal Tuhan telah mengharapkan roh kudus dalam hati semua orang yang diurapi. Ya, kita telah diurapi oleh Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Namun terkadang kita mengabaikan, kita tidak memperhatikan, kita tidak ya, waspada dengan keadaan hati kita. Roh kudus yang ada di dalam kita tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita akan lihat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22. 2 Korintus pasal 1 ayat 22 di mana dinyatakan yang menerikan tanda miliknya atas kita yang memberikan roh kudus di dalam hati kita sebaik jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita saudara. Hati kita telah dicukupkan atau dipimpin oleh roh kudus Tuhan dan kita harus sentiasa mengimani bahwa Tuhan hadir di dalam hati dan di tengah kita. Kita harus sentiasa percaya bahwa hal itu adalah baik bagi kita semua dan janganlah kita menjauhi ya mengabaikan roh kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus sentiasa memperhatikan mengelola atau mengusahakan agar roh kudus itu memenuhi kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita hanya bisa berkata-kata dengan roh kudus namun belum ada kepenuhan roh kudus sendiri. Kita di dalam gereja sejati ya kita ada doa biasanya setiap Jumat malam adalah kebaktian doa dimana kita dipersilahkan untuk maju ke depan ya memohon roh kudus adakah kita mempunyai hati untuk memenuhi atau mendapatkan satu kepenuhan roh kudus itu sendiri. Ini satu hal yang mungkin mudah tidak mudah. Banyak orang yang menyadari bahwa mereka telah mendapatkan roh kudus namun diam saja di tempat tidak mau maju ke depan. namun kalau kita lihat pengurus ya pengerja senantiasa mendorong mereka aktivis ya hayo ke depan kita memohon roh kudus kalau kita mempunyai hati yang tulus mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan kita mau agar roh kudus itu memenuhi kehidupan kita karena dengan roh kudus itu akan membantu jalan yang harus kita tempuh di dalam kehidupan kita karena kalau kita melihat ya di dalam kehidupan kita saat ini akhir jaman terlebih ya kita lebih banyak tantangan yang menyeret kita untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan kalau kita tidak memenuhi roh kudus itu sendiri di dalam kehidupan kita kita akan terseret mengikuti jalan dunia ini kalau kita melihat juga di dalam kejadian pasal yang keempat kejadian pasal yang ke-6 ayat ke-5 dan 6 ya nenek moyang kita yang jatuh di dalam dosa ya sehingga mendapatkan kemusnahan yang begitu besar kejadian 6 pasal pasal 6 ayat ke-5 dan 6 ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi ini hal itu memilukan hatinya saudara ini catatan yang begitu ya tragis dalam hidupan manusia Tuhan telah membangun mereka untuk percaya untuk melakukan firman Tuhan namun mereka mengabaikan dan dilihat oleh Tuhan pada saat itu bahwa kejahatan manusia itu begitu besar dan hatinya cenderung melakukan kejahatan dan dosa dan hal itulah yang menyakitkan hati Tuhan memilukan hatinya dan hal itu telah terjadi Tuhan memusnahkan umat yang telah dipimpin oleh dia namun hal itu bukanlah sesuatu hal yang ya mungkin baik ya untuk manusia manusia itu menjadi sedikit dan kita pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan anak-anak yang telah dikuduskan oleh Tuhan sebagai manusia yang baru kita harus memperhatikan jangan kita sampai kita mengulang apa yang terjadi di dalam kitab kejadian tadi dan kita harus mewaspadai dan kita harus senantiasa memperhatikan keadaan diri kita terlebih hati dan pikiran kita kita lihat kembali Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24 Efesus 4 ayat 23 dan 24 kamu diperbahari di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya saudara Tuhan mengingatkan melalui Efesus ini bahwa kita telah diperbahuri dengan pikiran dan mengenakan manusia baru manusia lama telah dilalui ya telah tidak ada di dalam kehidupan kita karena Tuhan telah mengunduskan kita namun adakah ciptaan baru itu mendatangkan satu kekuatan bagi kita atau melakukan sesuatu firman yang lebih baik dari apa yang telah kita jalani selama ini dimana yaitu kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya adakah kita senantiasa melakukan kebenaran sebagai sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita terkadang kita mengatakan ah tidak apa sedikit kekeliruan sedikit kesalahan bahkan sedikit dosa itu akan membuahkan maut ya bagi kita semua kita harus memperhatikan langkah kehidupan kita di dalam kebenaran firman Tuhan kita telah banyak mendengar firman Tuhan membaca firman Tuhan apakah kita bisa melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita karena kalau kita tidak melakukannya adalah sia-sia kita mendengar kita membaca firman Tuhan di tersebut karena apa hati kita telah keras hati kita telah membantu hati kita telah menjadi buta tidak bisa melihat terang dan gelap tidak bisa melihat benar dan salah sehingga tidak ada lagi kekudusan di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan dan hal itulah yang harus kita perhatikan kita harus menjalani firman Tuhan dengan sungguh-sungguh yaitu kebenaran dan juga pengundusan yang sesungguhnya kita harus kudus di hadapan Tuhan kita harus ada kekudusan untuk melakukan sesuatu yang baik dan hal itulah yang akan mendatangkan satu berkat bagi kita semua di dalam Ibrani pasal 3 ayat 13 Ibrani 3 13 kita harus senantiasa memperhatikan setiap hari disini dikatakan setiap saat ya Ibrani 3 13 demikian firman Tuhan tetapi nasihat ini nasihat lah seorang akan yang lain setiap hari selama masih ada selama dapat dikatakan hari ini supaya jangan ada diantara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa saudara ini nasihat yang sangat baik yang patut kita ingat selalu ketika kita bangun tidur kita harus memperhatikan hati kita karena kalau tidak mengelolanya dengan baik kita akan berkata-kata yang tidak baik mungkin masih pagi berkelutus memarahi orang dengan semena-mena sehingga orang yang mendengar orang yang dinasehati akan mungkin jadi ya tidak enak hati bahkan bisa dendam dan hal itulah yang harus kita perhatikan setiap saat ketika kita bangun tidur ketika kita bekerja ketika kita berusaha ketika kita ya mungkin mengantar anak untuk sekolah ya pada saat ini tidak ada yang mengantar ya karena online semua tidak ada tatap muka di sekolah namun kita harus memperhatikan adakah perkataan kita adakah tindakan kita ada sesuatu hal yang baik ya di mata orang terlebih di mata Tuhan semasa ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita kita diberikan hidup ya bernafas itu ada satu hal yang patut kita imani bahwa Tuhan menginginkan agar kita bisa melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan firman Tuhan karena disini mengingatkan supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa setitik saja kita berbuat dosa akan membuahkan sesuatu yang besar bagi kehidupan kita dan juga bagi orang lain bahkan menjadikan maut bagi jiwa kita kita tidak akan mendapatkan satu pengharapan yang Tuhan telah janjikan bagi kita kita harus mempunyai sikap rendah hati ya untuk bisa bersandar pada Yesus karena kita sadar sebagai manusia banyak sekali kelemahan kita tidak mampu untuk hadapi berbagai sobaan godaan dunia saat ini yang semakin marak semakin besar semakin menekan kehidupan kita dan kita harus meneladani Daud di dalam Masmur 139 ayat 23 ini pun nas yang klasik sering kita dengar Masmur 139 ayat ke 23 selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku ujilah aku dan kenalilah pikiran pikiranku lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal saudara ini satu kerendahan hati sebagai seorang yang mempunyai kedudukan mempunyai pengaruh besar banyak sekali harta benda ya dan menguasai musuh-musuhnya yang begitu besar sehingga musuh-musuhnya memberikan upeti kepada kerajaannya ini satu hal yang mungkin luar biasa ya namun hatinya begitu mempunyai kerendahan yang sungguh-sungguh hatinya ingin agar Tuhan lah yang memimpin kehidupan kita jangan mengandalkan kekuatan dia jangan mengandalkan pikiran dia jangan mengandalkan hatinya yang namun ia bersandar kepada Tuhan sehingga ia menanyai mempersilahkan Tuhan kenalilah hatiku ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku saudara ini satu hal yang ya mungkin pada saat ini kita setiap hari harus memperhatikan ya mengundang Yesus dalam hidup kita untuk memimpin kehidupan kita agar jalan kita tidak salah agar jalan kita lurus di hadapan Tuhan melakukan kebenaran yang bisa mendatangkan tidak hanya bagi kita sendiri namun kepada orang lain karena tindakan kita perkataan kita akan mendatangkan satu atau mengeluarkan sesuatu yang baik sesuatu yang mulia sesuatu yang kudus dan semuanya akan mendatangkan satu berkat bagi orang yang mendengar orang yang melihat dan kalau kita bisa berbuat demikian misaya mereka bisa mengikuti jalan keselamatan yang kita jalani itu percaya kepada Yesus Yesus sebuah juru selamat kalau tidak ada mereka tidak akan percaya tidak ya walaupun perkataan kita itu mengajak dia dengan begitu ya baik begitu ya enak didengar namun mereka tidak akan percaya tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus mereka tidak akan mengikuti jalan iman kita kepada Kristus Yesus karena di dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan oleh mereka dan hal itulah harus kita perhatikan jalan kita apakah disini akhirnya dikatakan apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal saudara kalau kita merasa ada kekeliruan ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita kita melakukan sesuatu mungkin yang tidak baik kepada orang terlebih tidak baik dihadapan Tuhan kita harus bertobat kita harus senantiasa mempunyai kerendahan hati untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pengampunan bagi kita yang salah karena hati Tuhan senantiasa terbuka mungkin kita keliru jalan kita keliru sesaat karena tidak sadar namun kalau kita sadar bahwa itu adalah salah kita harus bertobat dan melangkah kepada sesuatu yang baik dan kita berserah kepada Tuhan saudara kalau kita melihat juga anak Daud Salomo ketika ia bertahta dalam kerajaannya ia pun memohon kepada Tuhan karena Tuhan menanyai apa yang diingin di dalam satu raja pasal ketiga ayat ke 9 dan 10 satu raja raja tiga ayat 9 dan 10 maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian saudara kalau kita ditanya oleh Tuhan apa kemauan kita apa kemauan saudara-saudari saat ini ketika kita mungkin mulai berusaha kita mulai menyekolahkan anak-anak kita mulai ya melakukan atau bekerja pada orang lain apa yang kita akan minta kepada Tuhan yang pasti kita akan melihat sesuatu yang dipandang saat ini ya berkat yang baik kelancaran dari usaha anak-anak bertumbuh dengan baik dan segala sesuatu yang kita minta adalah hal yang terlihat secara jasmani namun kita harus mencontoh Salomo dia mempunyai berkat yang diturunkan oleh Daud sebagai Raja dia mempunyai warisan yang begitu banyak tahta kedudukan berkat dan kuasa yang telah dilimpahkan dipertanggungjawaban kepada dia namun dia pun mempunyai satu kerendahan hati seperti Daud ya mencontoh papahnya kita pun sebagai umat pada saat ini ya yang telah menjadi papah mamah mungkin anak-anak kita harus mencontohkan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa menuruti tingkah langkah kita kalau kita biasa sembarangan berkata-kata sembarangan memarahi orang sembarangan untuk bertingkah ya mempunyai satu keakuan yang lebih dari apa yang dilihat ini satu hal yang tidak baik yang akan diteladani oleh anak-anak kita kita harus meneladani sesuatu hal yang baik seperti Salomo mendapatkan satu teladan dari Daud dia memohon bukan berkat secara jasmani bukan berkat yang dilihat karena dia telah punya segalanya segalanya namun dia menimpang yang sangat baik untuk memperhatikan langkah dia bagaimana dia bisa mengadili orang bagaimana dia bisa membedakan masalah yang baik dan jahat sehingga dia akan mengarahkan akan bertindak akan mengadili dengan kebenaran yang sesungguhnya karena itu datang dari Tuhan dia mempunyai hikmat yang senantiasa dia bisa mengarahkan bisa pergunakan di dalam kehidupan sesuai orang yang dipercaya untuk memimpin umat Tuhan memimpin orang-orang yang diberkati oleh Tuhan saudara ini satu hal yang harus kita jalani di dalam hidupan kita kita memperlahankan bisa melihat apa yang baik dan apa yang jahat saudara kalau kita melihat juga ya di dalam perjadian nama Yerimia pasal 17 ayat ke 10 dikatakan Yerimia 17 ayat ke 10 aku Tuhan yang menyelidiki hati yang menguji batin untuk memberi balasan kepada siap orang setimpal dengan tingkah langkahnya setimpal dengan hasil perbuatannya saudara ini harus kita yakini bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan kita adakah kehidupan kita jahat di mata Tuhan adakah kita berlaku sembrono ya kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan karena Tuhan akan memberhati orang-orang yang taat kepada firman Tuhan menjalani firman Tuhan dengan sungguh-sungguh bukan asal-asalan saudara ini satu hal yang dinyatakan oleh Yerimia Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menyelidiki hati kita senantiasa memperhatikan langkah kehidupan kita ucapan kita hati dan pikiran kita menguji batin ya dan akan memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya setimpal dengan hasil perbuatannya kalau kita berbuat dosa tidak akan mendapatkan satu janji Tuhan masuk di dalam kerajaan surga tidak akan mendapatkan berkat damai sejahtera yang datang dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang senantiasa taat melakukan firman Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang telah kita baca tadi ya kita harus memperhatikan karena perbuatan dosa perbuatan yang jahat di mata Tuhan akan mendatapakan satu kutukan ya dalam dunia ini tidak akan ada damai sejahtera di dalam dunia ini tidak akan ada kesejahteraan dan kita harus menjawabkan hal itu terlebih kita akan masuk di dalam siksaan yang ngekal di dalam neraka ini satu hal yang sangat tragis karena kita telah ditebus oleh Tuhan kita telah percaya mungkin selama ini kita percaya kepada Tuhan kita mengimani bahwa Tuhan ada kita senantiasa belajar firman Tuhan namun kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan melangkah sesuai dengan firman Tuhan Tuhan akan tolak kebenaran kita di hadapannya dan kita akan merana mengalami siksaan yang kekal dan itulah hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita bahwa kita harus senantiasa memperhatikan keadaan hidup kita terlebih tertuju kepada hati dan pikiran karena dalam hati akan timbul suatu hal yang jahat ataupun suatu hal yang baik kita harus mengelola mengelolanya memperhatikannya supaya kita senantiasa mengarahkan sesuatu hal yang berkenan kepada Tuhan sesuatu yang bisa memulihkan nama Tuhan jangan kita terjemulus di dalam dosa dan kita akan mendapatkan satu berkat yang Tuhan janjikan kepada kita yaitu kerajaan surga yang Tuhan janjikan bagi semua orang yang taat dengan firman Tuhan dan senantiasa setiap mengikuti jalan Tuhan dengan sungguh-sungguh demikianlah renungan pada marah ini kiranya menjadikan berkat dan kekuatan bagi kita suah dan kita jalani ya kita harus jalani dalam hidupan kita mengingat bahwa contoh-contoh yang tidak baik ya yang telah kita renungkan ataupun hal-hal yang baik yang telah kita baca di dalam firman Tuhan kita harus senantiasa memperhatikan supaya kita tidak jalan di dalam suatu hal yang keliru namun kita senantiasa mempertahankan iman kepada Kristus dan berjalan di dalam kebenaran dan kekudusan kiranya Tuhan memberkati kita semua